Hai semua selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin kue wajik dengan cara tradisional ini enak banget temen-temen pokoknya kuenya tuh legit empuk enggak keras dan enggak bisa dijadikan ide jualan ya yang mau buka PO monggo silakan yuk langsung aja kita bikin 6 lembar daun pandan nanti dibagi 2 3 lembar 3 lembar 1 liter beras ketan yang sudah direndam selama minimal 8 jam lanjut dicuci bersih dan ditiriskan hai 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 siapkan panci masukkan kurang lebih 400 milis santan dari satu butir kelapa lanjut tambahkan 3 lembar daun pandan dan masukkan sedikit saja garam ini kurang lebih 1 per 4 sendok makan ya atau 1 per 5 boleh diaduk-aduk biarkan sampai panas dan mendidih setelah air santannya panas masukkan beras ketan lanjut dimasak sampai si santannya ini asat jangan lupa diaduk-aduk sampai ke bagian bawah supaya tidak menempel ataupun gosong setelah beras ketannya dimasak diaduk-aduk sampai kali seperti ini kemudian siapkan kukusan nah ini beras ketannya didiamkan dulu ya kurang lebih 15 menit baru dimasukkan ke dalam kukusan setelah kukusannya panas masukkan karonan beras ketan ke dalamnya kemudian dikukus kurang lebih 20 sampai 30 menit sampai matang ya tidak ada yang metis bahan berikutnya 400 gram gula merah 3 lembar daun pandan kemudian 200-250 mili santan boleh santan kental ataupun encer masukkan gula merah yang sudah dipotong-potong kemudian 200-200 mili santan lanjut dimasak sampai gulanya larut Oh iya tambahkan sedikit garam ya teman-teman sejumput aja biar ada rasanya lalu masukkan 4 sendok makan gula pasir sambil menunggu air gulanya larut kita lihat ya kukusannya dan udah matang si beras ketannya sekarang udah jadi nasi ketan Oke diangkat dan sekarang air santan yang sudah air gula yang sudah larut disaring pindahkan ke wajan yang anti lengket ya teman-teman masukkan 3 lembar daun pandan ke dalam wajan anti lengket kemudian air gula setelah itu nyalakan kompornya masak dengan api sedang kekecil jangan terlalu besar dan air santan atau air gula ini dimasak sampai gulanya agak berkurang atau airnya agak berkurang nah ini udah mendidih terus diaduk ya teman-teman supaya tidak gosong biarkan sampai agak berkurang baru nanti kita masukkan si nasi ketannya biar harum tambahkan setengah sendok teh panila bubuk diaduk-aduk biarkan sampai air gulanya mengental baru masukkan nasi ketan teman-teman ini jangan lupa ya diaduk terus sampai nanti dia mengental dan air gulanya habis selamat menikmati terus dibolak-balik masak dengan api kecil sampai mengental dan air gulanya asat atau habis Oh ya teman-teman daun pandannya jangan lupa ya tidak digunakan lagi jadi dibuang keluarkan dari adonan ketan ini sudah selesai sudah mengental siapkan wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang dibentuk kotak seperti ini masukkan si adonan ketannya ke dalam wadah setelah itu diratakan dengan sendok anti lengket nah seperti ini teman-teman permukaan atasnya di rapikan ya supaya rata sambil sedikit ditekan-tekan ditutup dengan daun pisang dari semua arah lanjut didiamkan sampai si wajiknya bener-bener dingin teman-teman ini harus dingin ya sebelum dipotong untuk mendapatkan hasil yang kokoh dan padat nah setelah dingin makan waktunya lama ya jadi bikinnya pagi dinginnya tuh nanti malam atau bikinnya malam didiamkan besok paginya baru bisa dipotong-potong itu akan menghasilkan dihasilkan si wajik yang kokoh dan padat nah ini dibuka daun pisangnya kemudian dipotong-potong sesuaikan dengan selera masing-masing teman-teman dengan cara tradisional seperti ini hasil wajiknya enak enggak mentah enggak meletis dan kokoh serta padat satu lagi empuk ya ya ini dipotong-potong pokoknya ini worth it deh resepnya selamat mencoba ya bisa untuk ide jualan ataupun hantaran tetangga sudah selesai dipotong-potong sesuaikan dengan selera besarnya dan bentuknya juga sesuaikan dengan selera hasilnya seperti ini teman-teman cakep banget kan dan rasanya tuh tidak terlalu manis manisnya sedeng kokoh empuk dan padat terima kasih banyak jangan lupa like comment dan subscribe ya dan silahkan juga follow ke Instagram bersama ST Piani sampai ketemu lagi di resep berikutnya salam sehat selamat menikmati